Dari rekaman CCTV yang beredar, aksi pencurian yang dilakukan oleh kawanan pencuri berjumlah dua orang ini berawal dari kedua pelaku yang berhenti di depan toko sembari melihat situasi sekitar. Salah seorang pelaku menggunakan helm turun dengan modus membeli barang di toko tersebut. Pemilik toko yang mengambil uang dari pelaku langsung masuk ke dalam toko. Kelengahan itulah yang dimanfaatkan pelaku untuk langsung mengambil ponsel di box motor korban kemudian kabur dari lokasi kejadian. Menurut pemilik toko, ponsel yang dicuri merupakan ponsel salah seorang pembeli. Korban tersadar ponsel miliknya hilang saat akan pulang usai berbelanja. Diakui pemilik toko, aksi yang terjadi pada Jumat sore kemarin baru pertama kali terjadi. Nampaknya terang lewat. Dua. Dua. Yang satu tadi kan dia atas motor. Nampaknya dikodenya sama kawannya tadi kan suruh mutar. Kalau mutar-mutar, dia ngasih ke ambil hape, langsung lari. Punya hape itu tidak apa anak? Anak, anak sekolah singkat satu tidak salah itu. Udah sering nggak? Belum, baru inilah. Pemilik toko berharap kasus yang baru pertama kali terjadi ini tak terulang lagi. Bayazir Alrehan, Kompas TV Bengkulu.